Hai uroba'um wa'aliu khairin la ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya rekan-rekanku kalian semua Dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat walafia Dan tetap jaga persaudaraan ya Oke setelah sekian lama ya kurang lebih Sekitar 6 bulan atau berapa 3 bulan atau 4 bulan yang lalu Saya mengeluarkan atau menerbitkan sebuah video ya Yang memberikan warning mengenai aplikasi Yang bernama BTCS ya BTCS Mining atau Satoshi Chain atau Satoshi Mysterious App Atau seperti apa Namanya begitu banyak dan websitenya pun juga begitu banyak Sesuai thumbnail ya bisa kalian cek sendiri Dan disini lucunya kabarnya Sesuai info yang beredar ya Kemungkinan hanya dari member ke member ya Tapi entah itu siapa Atau mungkin ada dari member ini yang melihat dari Kertas putih atau buku putihnya ya Atau white paper atau seperti apa Kemungkinan ada yang melihat bahwa Kemungkinan BTCS itu mainnet sekitar tanggal 9 Juni Dan disini saya bacakan mengenai Twitternya Yang kabarnya dari tanggal 9 Juni Dan ini saya kutip dari kemungkinan dari membernya juga ya Kalau melihat profilnya Dan ini masih mencari member ya Yang menyematkan link rep disini Ini sudah jelas hanya akun dari member itu sendiri ya Kalau yang akun resminya Kabarnya disini BTCS mempunyai akun resminya ya Kita cari di kolom pencarian Ini namanya Core Dao ya Core Dao atau seperti apa Disini kita lihat Langsung menuju ke Twitternya ya Dan kemungkinan pengguna-pengguna atau yang sebelumnya mereka ada ya Itu mengarahkan semuanya untuk ke Mengikuti Core Dao yang aslinya ya Kemungkinan disini Coba kita terjemahkan agar kalian juga memahami Disini Core Dao ya .org Atau seperti apa ini Resmi terdesentralisasi ya Yang mengembangkan ekosistem Satoshi Plus Kami sedang membangun infrastruktur ya Web3 ya Dan mempromosikan rantai publik di POI Bitcoin Kalian bisa cek di tabel sebelah ya Mengenai POI Bitcoin ya Kalau POI ada POI ada POS ya Prop and of work ya Disini kita lihat Kalau di sistem POI itu seharusnya Penambangan itu dilakukan Menggunakan mesin ya Bukan penambangan lewat Handphone Kalian bisa cek di tabel sebelah Dan saya bacakan kembali Itu membutuhkan Justru berbalik arah ya Sebenarnya ya Kalau melihat dari sistem POI Bitcoin Dan sedangkan aplikasi BTCS itu Penambangan menggunakan Aplikasi langsung dari Aplikasi Satoshi ya Atau yang sebelumnya sempat Berganti nama Sebelumnya Satoshi Chain ya Kalau Kalian mungkin Sudah banyak yang mengetahui ya Atau teman-teman sudah banyak yang mendaftar Dan saya hanya mencoba Masuk ke aplikasinya Di video yang pertama dahulu ya Dan mengalami banyak perubahan ya Dari jenis nama Ataupun seperti apa Bisa kalian cek sendiri Dan disini Untuk sistem link website ini Belum bisa diakses ya Ini masih coming soon Dan ini pun juga baru-baru ini muncul ya Ini kita tidak tahu juga Oke kita bacakan Proses membutuhkan alat canggih ya Dan membutuhkan daya yang sangat besar ya Tidak ramah lingkungan ya Butuh investasi besar ya Untuk mendapatkan hasil yang besar Itu sistem rantai publik di POU ya Ini sebenarnya Sangat berbalik arah ya Dari POS itu sendiri ya Kalau di sistem POS Bitcoin Itu bisa diakses Menggunakan Apa saja ya Bisa menambang lewat handphone Atau seperti apa Dan itu sangat hemat daya ya Cukup ramah lingkungan Tidak perlu modal Dan Cukup dengan simpan koin Di wallet saja ya Ini sebenarnya Justru berbalik arah Dari aplikasi Satoshi Atau Satoshi Chain itu sendiri ya Mungkinan teman-teman Sudah Ini sudah Viral sekali ya Mengenai BTCS ini Ya Kalau menurut saya Ini hanya Permainan-permainan Dari para Pelaku Scammer itu sendiri ya Disini yang sebelumnya Ada mengikuti Dari berbagai Yang sebelumnya Mengatasnamakan BTCS ya Kita cari Di BTCS BTCS Ini banyak sekali akunnya Yang sebelumnya itu Mereka mempercayai Akun-akun ini ya Nah seperti ini Ini sudah lebih 27 ribu ya 27 ribu lebih Pengikutnya Yang sebelumnya Mereka mempercayai Akun-akun ini ya Ini sudah jelas Hanya akun member-member Yang mencari rep ya Dan info-info Yang didapat Itu Dahulunya Ya Berasal dari sini ya Sebelum Akun resminya ada Kemungkinan juga itu Bukan akun resminya Kalian bisa cek juga Mengenai gambar-gambar Disini Mereka menempatkan Logo-logo dari Elon Musk Ataupun Binan ya Dan itu Sebenarnya Tidak ada hubungannya Dengan Elon Musk ya Elon Musk Ataupun Pihak binan itu sendiri ya Dan gambarnya pun Mereka hanya edit-edit saja ya Pintarnya Mereka seperti itu Kalian bisa cek juga Di tab komunitas channel ini Sudah saya bagikan Mengenai Gambar-gambar yang mereka share Ataupun mereka bagikan Dari aplikasi BTCS itu sendiri ya Itu hanya mereka edit Untuk menarik member ya Oke kita cek di bagian Aplikasinya ya Kita cek di bagian Aplikasinya Untuk aplikasi BTCS ya Aplikasi di BTCS Ataupun kita cek di Developer Developernya ya Aimehan ya Aimehan Developer Aimehan Kita cari Ini langsung Ke developer Aplikasi itu sendiri ya Coba kita Terjemahkan Disini Aimehan adalah Pengembang Android Yang telah aktif Selama sekitar 8 bulan ya Yang memiliki Satu aplikasi Satoshi Di Google Play Dengan lebih Dari 1 juta Pemasangan Satoshi adalah Salah satu aplikasi Yang lebih populer Di ekosistem Android ya Dan ini kita lihat Di bagian Statistik Dari aplikasi Tersebut ya Aktif Sejak 2021 September ya Jumlah aplikasi Hanya satu Dan ini Sudah lebih Mendapatkan Rating Kalian bisa cek sendiri Dan situs web Disini Hanya menyempatkan www.btcs.global Sedangkan aplikasinya itu Mempunyai Dua alamat website lagi Sesuai thumbnail Bisa kalian cek Di sini Sudah mengalami Perubahan Atau pergantian Kita lihat Di bagian Di sini ya Mulai Aplikasi Diterbitkan itu Sekitar 28 Februari Atau seperti apa ya Aplikasi barunya Kemungkinan aplikasi Yang sebelumnya itu Bernama Satoshi Chain Dan diperbarui Menjadi Satoshi Satoshi Chain nya Dihilangkan Dan kemudian Melakukan Pemasangan Aplikasi baru Dengan Link Yang baru Nah Dan disini 13 April 2022 Diperbarui Kembali Sesuai update Terakhir Itu pemasangan Sudah 1 juta Orang mendownload Tanggal 6 Juni 2022 Dan kemungkinan Ini sih Bisa saja Battle launching Atau Battle Mainnet Kemungkinan Seperti itu Kalian bisa Cek sendiri Juga Di Mengenai BTCS Kalau BTCS Yang Digadang Gadangkan Pihak Binan Ataupun Blockchain BTCS Itu Banyak Sekali Di sini Ada Ini Yang Link Aslinya Juga Itu Beralamat Di BTCS Dotcom Bisa Kalian Cek Sendiri Dan Itu BTCS Dengan Simbol BTCS Dengan Total Founding Itu 3,2 USD Kalian Bisa Cek Sendiri Dan Mereka Disini Menebatkan SEO Atau Eksekutif Yang Jelas Seperti Ini Untuk Detailnya Bitcoin Blockchain Ya Ini Sudah Sangat Lengkap Sekali Ya Mempunyai Alamat Email Yang Jelas Ataupun Telepon Yang Jelas Beda Sekali Sama Halnya Dengan Aplikasi BTCS Itu Sendiri Dan Kalian Bisa Juga Cek Di Coin Market Kalian Bisa Cek Juga Di Coin Market Kalian Bisa Langsung Cari Mengenai BTCS Ya Yang Disini Kemungkinan Para Member Itu Menyangka BTCS Itu Sudah Ada Di Coin Market Ya Itu Bukan BTCS Dari Satoshi Chant Itu Sendiri Ya Melainkan BTCS Yang Lain Kalian Bisa Cek Sebentar Ini Loading Kita Cek Kita Pilih Disini Ada BTCS Disini BTCS Yang Di Coin Market Market Cap Itu BTCS Script Ya Dan Ini Pun Sudah Juga Jelas Dan Ini Dari Backup Blockchain Itu Sendiri Ya Dengan Alamat Website Itu Bitcoinscript Dot Io Disini Sudah Jelas Mereka Mempunyai Twitter Yang Jelas Dan Disini Yang Lucunya Komentar Komentar Yang Juga Kala Kala Mereka Juga Mainat Bulan Juni Katanya Terkali Sembilan Tapi Itu Kerita Yang Beredar Bukan Dari Asli Jadi Sudah Jelas Yang Yang Tidak ada ya dan memang benar ada yang mempunyai sistem apa ya mempunyai sistem di satoshi chain itu sendiri ya mempunyai sistem di satoshi chain itu sendiri atau satoshi tesnet ya dan itu pun hanya punya tesnet bukan untuk apa ya saling kirim koin yang asli ya itu bukan mengirim koin yang asli ya hanya seolah-olah hanya tes aja ya tesnet memang btcs satoshi chain itu sendiri mempunyai satoshi tesnet sendiri ya nah seperti ini ya market capnya marketnya itu belum ada ya jadi kalian jangan sampai salah memahami ya di sini sistemnya blockchain ya kita lihat view kontraknya seperti apa apakah ada ya di sini kontraknya kemungkinan dari berbagai macam blok dan disini hebatnya kemungkinan eh kabarnya tesnet itu seharga satu btcs itu dihargai satu etherium ya itu kalaupun benar ya memang ada orang-orang yang pasti akan menjadi kaya raya ya dan kalaupun itu apa ya tidak menjadi apa ya tesnet ya ya saya eh saya rasa bahwa apa yang saya katakan itu benar ya karena tidak mungkin eh satu btcs itu seharga satu etherium ya itu sangat tidak mungkin ya mungkin teman-teman sudah banyak yang mendaftar di btcs itu sendiri ya karena sangat ramai sekali ya satoshi pesnet ya Nah seperti ini bentuknya yang kabarnya akan mainet tanggal 9 Juni ya sesuai info atau berita berita yang beredar dari member ke member ya dan akun resminya pun tidak tidak pernah mengeluarkan atau dari aplikasinya pun kemungkinan juga tidak ada atau sebelumnya memang ada hanya orang-orang yang satu atau dua orang yang melihatnya ya ini masih simpang fiur ya saya rasa apabila bulan ini tidak ada mainan ya berarti sudah jelas satoshi ini hanya sebuah permainan dari orang-orang yang mengakunya penerus satoshi Nakamoto atau Bitcoin kedua itu sendiri ya ini sudah jelas hanya akal-akalan mereka karena sistem pendaftaran juga menggunakan nick dan KTP ya dan sesuai penambangan tidak sesuai po dan pos ya bisa kalian cek juga di tabel sebelah ya dan sangat melenceng jauh dari apa yang dia katakan di Twitter resminya ya yang katanya Twitter resminya ya padahal itu belum jelas tahu siapa orang dibalik Twitter tersebut ya mungkin ada yang ingin kalian bertanyakan silahkan kirim komentar kalian di bawah saya rasa video ini ini saja dahulu yang bisa saya sampaikan selebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ya Oke saya akhiri wabillahi 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 wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.